Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Thessalonika, Pasal 1. Dari Paulus, Silas, dan Timotius untuk Jemaah di Thessalonika yang ada dalam Tuhan, Bapak kita, dan Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan damai sejahtera kepada kamu. Kami selalu bersyukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan kami harus melakukan itu tepat bagi kami untuk melakukannya, karena imanmu terus semakin bertumbuh. Dan tasih yang ada pada setiap orang di antara kamu untuk orang lain juga terus bertumbuh. Jadi, kami bangga terhadap Jemaah-Jemaah Allah yang lain karena kamu. Kami menceritakan kepada mereka cara kamu tetap sabar dan beriman ketika kamu dianiaya dan menderita banyak hal. Paulus menceritakan penghakiman Allah. Itulah bukti bahwa Allah selalu benar dalam penghakimannya, dan kamu menjadi layak bagi kerajaannya. Sebab untuk itulah kamu menderita. Allah akan melakukan yang benar. Ia akan mendatangkan penderitaan terhadap orang yang membuat kamu menderita. Dan dia akan memberikan kelegaan kepada kamu yang telah menderita. Demikian juga kepada kami, apabila Tuhan Yesus dinyatakan kepada kita. Yesus akan datang dari surga dengan malaikat-malaikatnya yang penuh kuasa. Ia akan datang dengan api yang menyala untuk menghukum orang yang tidak mengenal Allah dan yang tidak menaati kabar baik tentang Tuhan kita Yesus. Mereka akan dihukum sampai binasa untuk selama-lamanya. Mereka tidak diperbolehkan bersama Tuhan. Mereka akan dijauhkan dari kuasanya yang besar itu. Hal itu akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan Yesus apabila ia menerima kemuliaan di tengah-tengah umatnya. Dan semua orang yang percaya akan merasa heran pada Yesus. Kamu akan berada dalam kelompok orang yang percaya karena kamu percaya akan kesaksian kami kepadamu. Itulah sebabnya kami selalu mendoakan kamu. Kami meminta kepada Allah kita untuk menolong kamu hidup dengan cara yang baik sesuai dengan panggilannya. Kebaikan yang ada padamu membuat kamu mau melakukan perbuatan yang baik. Dan iman yang ada padamu membuat kamu bekerja. Kami berdoa supaya dengan kuasanya Allah menolong kamu. Supaya kamu semakin melakukan hal itu. Kiranya nama Tuhan kita Yesus dipermuliakan di dalam kamu. Dan kamu juga dipermuliakan di dalam dia. Sesuai dengan anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton!